Bila anak-anak dah meningkat dewasa, anak memulakan langkah hidup berdua bersama pasangan yang tercinta semestinya sedikit sebanyak beri emosi kepada ibu ayah. Mana tidaknya anak yang dulunya kecil dan menjadi tanggung jawab ibu ayah untuk membesarkan mereka, kini sudah saja mampu menjaga diri sendiri, tetapi sudah bersedia untuk menjaga diri pasangan dan bakal anak-anak mereka pula. Tidak terlepas dari pasangan yang sama seperti di atas, mungkin itu saya dirasai oleh tokoh ulama negara, Datuk Dr. Haji Jukifli Muhammad Al-Baqri di majlis pernikahan anak sulungnya bertempat ke Kuala Pila pada pagi Jumaat. Namun kali ini suasanya agak berbeza melalui perkongsian di laman Instagram beliau, hari ini menyaksikan beliau dalam keadaan sayu dan menitiskan air mata sebelum membaca khutbah nikah untuk seseorang yang istimewa dalam hidupnya. Mana tidaknya, khutbah nikah kali ini begitu beremosi untuk beliau apatah lagi dalam usaha seorang ibu melepaskan tanggung jawab sebagai bapak untuk seorang anak lelaki yang bakal menjadi pemimpin keluarga.